Lakum dinukum waliyadin Yang artinya Untukmu agamamu, untukku agamaku Ya buat apa kita Mencari konfirmasi di mata manusia bro Kita mencari konfirmasi Dan pahala di mata Allah bro Kalo ada netizen yang komentar Misalnya dengan adanya video ini dia bilang Si Jordi bukannya malah Kok Jordi malah Agama lain yang diangkat bukan malah Agama dia sendiri itu gimana nanti Mau bahas setiap agama Boleh kalo tidak menyinggung siapapun Mau bahas agama apa nih Mau bahas apa, mau bahas agama Agama Kristen misalkan Gue pernah ketemu suatu pendeta yang bilang Gini juga sama gue Bro Orang-orang Kristen itu Kalo mereka bilang katanya Mereka itu bisa Melakukan apa aja kayak misalkan Ya sambil bercanda lah ada yang bilang Di kita mah minum air keras Gak apa-apa Minum anggur gak apa-apa Gak puasa gak apa-apa Itu yang bikin Orang mikir tuh kalo misalkan Jadi orang Kristen itu Bisa sembarangan Padahal tuh enggak Semuanya ada Peraturan yang di dalam Alkitab Mereka ibaratnya nih Mohon maaf nih Ibaratnya nih yang begini Ini orang-orang Muslim Yang biasanya Suka pada seruntulan Ya sama orang-orang Kristen juga ada yang seruntulan yang begitu Enak aja lo Masa di Agama lo gak ada aturan ya Jangan membunuh Jangan memfitnah Jangan seperti orang munafik Jangan menyakiti orang lain Jangan berbohong Ada semua peraturan ya Emang merekanya aja yang sekonyong-konyong koder Puasa Berdoa dan berpuasa Ada aturannya disitu Kalo Kan lo juga nih gak makan babi ya Itu keinginan sendiri atau Apa sih Habit atau apa Keinginan gue sendiri sih Dulu sama nyokap gue tuh dari kecil Gue tuh selalu di Dijiji-jijiin gitu loh Sama daging babi Kayak Nyokap gue dulu Di rumah Bokap gue tuh gak boleh Makan Makanan yang mengandung babi Pake peralatan rumah Jadi lo bayangin Bapak gue kalo mau makan bebong Di rumah dulu Itu dia tuh Pake kertas nasi Gak boleh pake piring Kata nyokap gue Ih gue najis ya Gue jijiji ya Gue gak mau ya Alat makan gue Ada minyak babinya gitu Nah kata nyokap gue dulu Sampai akhirnya menurut gue kayak Gue kebayangnya aja tuh kayak udah Guanya gak suka gitu Makanannya mungkin ada yang Michelin star Ada yang masakannya enak Tapi gue kayak kebayang gitu Tau gak lo Daging putih sebonggol begini Iuuu Gitu gue gak bisa makan Gue gak dulu dah Kayaknya gue jadi kayak Terus sama baunya Karena mungkin gue gak biasa ya Jadi Ini mohon maaf banget Mohon maaf kalo misalkan gue sering makan gitu ya Kalo misalkan gue lagi pergi jalan-jalan gitu ya Gue sukanya Ada babinya nih Bawa babi Gitu gue gitu Ada babinya Karena gak biasa gitu Jadi ya Mungkin karena terbiasa Sampai akhirnya Kebentuk lah Kebiasaan gue Jadi tidak suka Berarti kalo di Misalnya lo lagi traveling Keluar negeri juga Berarti lo Mencari makanan yang Kalo bisa dibilang halal ya Atau gimana Boleh cerita gak Mencari dong Kan gue juga gak bisa makan macem-macem Gue gak makan babi Gue gak makan seafood Apalagi yang gue makan Ayam lagi Ayam lagi Ayam makanan Indonesia Ayam makanan Indonesia Udah itu doang Udah paling secure Kalo gak gue makan Pasta Udah beres Batas toleransi lo Menurut lo Toleransi agama Seperti apa sih Lakum dinukum waliyadin Yang artinya Untukmu agamamu Untukku agamaku Itu adalah batas toleransi Yang pertama Mengingatkan boleh Tapi tidak menghakimi Kemudian Gak sekonyong-konyong Tiba-tiba hijrah Temen-temen gue banyak banget Terus tiba-tiba langsung Kayak Tau gak sih yang Hijrahnya tuh brutalism gitu Tau gak lo Gue yang langsung Tiba-tiba Ngirim broadcastan Tentang kematian Siksa kubur Apa segala macam Oh what the fuck Gue ngapain anjir gitu Gue Gue emang ngapain Kan gue gak kayak lo dulu Misalkan ada temen gue Yang jual diri Tiba-tiba ngirim itu Tolong gitu Pengen gue gituin Ya tapi itu dia sih Ada batasan Selagi itu Toleransi yang indah Mengingatkan Dan menjaga norma-norma sih Gak pernah maksa gitu Maksud gue tuh Kalau misalkan ada Orang yang memang Tidak makan daging sapi Ya gue Gue pengertian Dan itu Hal sepele sih sebenarnya Ada temen gue yang gak makan sapi Gue langsung bilang Eh jangan ya ini Pakai kaldu sapi Buat Buat itu aja sih Gue takut Enak aja Ntar dia dosa Gue gak ngasih tau Enak aja dia yang makan Dosanya buat gue Oh gak Lo pernah belajar gak sih Pengen tau Islam lebih dalam gak sih Sebenernya Pernah belajar sih Gak Paling cuma Kalau lewat-lewat doang sih Biasanya Kalau lagi FVP FVP itu kan Handphone kita tuh Muping ya Kita lagi ngomongin apa ya Kalau lagi perasaan Kalau misalkan lagi Lagi susah duit Terus kemudian Lagi mau bertindak sesuatu Gitu kan Ya cuma baca dari FVP FVP doang biasanya Kan banyak nih orang Atau artis ya Yang kayak Pencarian agama Kayak Marcel Dia Sastro Nah lo sempet di fase itu gak sih Atau udah gak Enggak Enggak Berarti orang melihat lo akan ada Kayak Kebingungan gak sih Sebenernya sih Enggak ya Ya buat apa kita Mencari konfirmasi Di mata manusia bro Kita mencari konfirmasi Dan pahala di mata Allah bro Yoi Berarti gak masalah Orang akan Di google gojol Yori mu'alaf Gak apa-apa Biarin aja Tetap dengan keyakinan Dan apa yang gue percaya Apa yang gue jalani sekarang Karena balik lagi Apa yang gue jalani sekarang Keyakinan gue ini Bukan untuk Social media Bukan untuk Gue bandrol Gue agamanya apa Dan bukan untuk mencari Perhatian publik gue ini Sebagai seorang apa Tapi pernah dapet Omongan dari agama lo yang sekarang Kok Jordi Kalau ada syukuran Malah pengajian Bukannya malah Yang lain gitu Atau Pernah dapet Enggak sih Soalnya memang Orang-orang yang ada di sekitar gue Mereka tau persis Apa yang gue lakuin Kayak misalkan Kalau ada acara Baginya tuh rata Jadi ini gue cerita sedikit aja ya Jadi setiap apapun yang gue punya Gue percaya Dimana kan ada zakat Ada hak anak yatim Di Kristen itu ada perpuluhan Ada Dari uang yang kita hasilkan Itu ada hak orang lain Dan bokap gue tuh selalu ngajarin Gak mesti ke satu tempat Gak mesti dibayarkan ke gereja Gak mesti semuanya ke panti asuhan Jadi mudah-mudahan Insya Allah Gue bisa baginya rata Jadi setiap gue punya rezeki lebih Gue berikan Ke tempat A Gue berikan ke tempat B Gue berikan ke tempat C Gue berikan ke tempat D Gitu misalkan Dan mereka tau Gue rutin melakukan itu Jadi mereka gak pernah ada yang kayak Oh iya Lagi ada kebaktian Oh iya Waktu gue KBP Gue ikut Menghormati Apa namanya Orang-orang Bali Mengikuti adatnya mereka gitu Mereka gak pernah komplain Karena menurut mereka Oh iya Dimana bumi berpijak Disitu langit dijinjing kan Itu kan sebenarnya untuk Menghargai Tapi mudah-mudahan Apapun yang gue dapetin Gue bisa kasih Untuk yang membutuhkan Dengan tidak mengkotakan Untuk orang agama apa